Kembali lagi di Prime Time News, pemirsa dermaga eksekutif pelabuhan Merak pada hari pertama lebaran kembali padat. Kantong parkir di dalam dan di luar dermaga dipenuhi kendaraan yang menunggu giliran naik kapal. Untuk bisa naik kapal, Pemudik harus mengantri 2 jam lebih. Beginilah kondisi pelabuhan penyeberangan Merak pada hari pertama lebaran yang kembali dipadati kendaraan Pemudik. Mereka harus mengantri selama 2 jam lebih karena harus 2 kali mengantri. Kantong parkir di luar dan di dalam dermaga. Sedangkan untuk dermaga reguler terpantau ramai lancar tidak ada antrian. Pemudik yang tiba di pelabuhan langsung naik kapal. Dermaga eksekutif menjadi pilihan pemudik untuk menyeberang karena lebih cepat, namun akibat banyak peminat harus antri agar bisa naik kapal. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang!